Hai Sobat Kicomanya berjumpa lagi dengan channel YouTube saya Brother channel konten kita kali ini saya akan membahas permasalahan indukan burung merai batu yang betina membuang telur di bawah ya di tanah atau indukan tersebut bertelurnya itu posisi di tanah ya akhirnya telur ini saya pantau saya cek kondisinya apakah sudah mengalami keretakan atau sudah dipatuk oleh indukannya setelah saya lakukan proses pengecekan telur tersebut ternyata kondisinya sangat bagus sekali dan akhirnya telur ini saya putuskan masuk ke dalam inkubator untuk menjawab permasalahan kenapa indukan burung merai batu saya membuang telur ini teman-temannya setelah saya melakukan proses pengeraman menggunakan inkubator telur ini selama kurang lebih 4-5 hari dan kondisi sekarang telur ini setelah saya cek teman-teman dalam keadaan ngisi ya ngisi ada isinya teman-temannya kenapa indukan saya membuang telur ini akhirnya saya cek kondisi gelodok saya teman-temannya ternyata bahan sarangnya ini terlalu banyak di dalam gelodok gelodok dan juga bahan sarang ini dalam kondisi yang kotor atau bisa dibilang banyaknya bakteri di gelodok tersebut sehingga indukan burung merai batu saya itu apa namanya enggak nyaman ya enggak nyaman di dalam gelodok ini akhirnya dia bertelur di luar atau telurnya itu dibuang ya jadi permasalahannya itu seperti itu teman-temannya nah kalau ada yang bertanya kenapa telur ini tidak saya masukkan langsung ke dalam gelodok misalkan gelodoknya ini dalam kondisi yang kotor setelah saya bersihkan seperti itu ya saya masukkan bahan sarang yang baru telurnya tidak saya masukkan ke dalam gelodok tersebut tidak saya lakukan seperti itu teman-teman karena telur ini sudah jatuh ke tanah ya karena telurnya sudah jatuh ke tanah ini dengan durasi yang bisa dibilang sudah lama kalau saya kembalikan ke dalam gelodok tentu saja ini bisa membunuh calon embriunya kenapa bisa membunuh calon embriunya teman-teman karena begini pada saat indukan burung merai batu kita ya bertelur pertama kalinya belum tentu dia langsung mengeram teman-temannya ini perlu perhatian buat kalian semua kalau kasusnya indukan burung merai batu kita membuang telurnya di dalam tak di tanah teman-teman lebih baik telur ini kita ambil saja kita tetaskan menggunakan inkubator sederhana seperti ini teman-temannya supaya embriunya ini ini langsung terami oleh inkubator ini tidak lagi menunggu proses pengeraman yang dilakukan oleh indukan kalau indukan burung merai batu mau mengerami telurnya itu tunggu indukan sebut sudah keluar semua telurnya sedangkan kasus telur yang pertama ini ini sudah jatuh ke tanah perlu penghangatan yang sangat apa namanya bisa dibilang sangat tinggi dibandingkan pada saat indukan betina tersebut sedang bertelur untuk telur yang kedua ketiga dan seterusnya ya makanya itu saya putuskan masuk ke dalam inkubator dan ternyata telur ini ngisi teman-temannya nah kalau seandainya telur ini sudah ngisi seperti ini apakah harus kita kita kembalikan ke dalam gelodoknya yang sedang diirami indukannya atau kita biarkan saja di dalam gelodok atau kita biarkan saja di dalam inkubator seperti ini teman-teman kalau menurut saya begini kita perhatikan dulu mesin inkubator ini kalau mesin inkubator kita ada power supply-nya ada ada ibarat kata eh tenaga cadangannya ya itu enggak masalah tetapi kalau kita hanya menggunakan listrik saja dikhawatirkan kondisi listrik kita ini bisa mati ya Nah lebih baik telur ini bisa kita kembalikan saja ke dalam gelodoknya Apakah itu nantinya tidak akan mengganggu indukan yang sedang posisi mengerami telur-telur yang lainnya menurut saya itu tidak teman-temannya karena kalau telur ini memang ngisi teman-teman enggak masalah indukan itu akan tahu teman-temannya dan juga hampir 80% indukan batina masih tetap bisa mengerami telurnya walaupun itu bukan telur dia karena ini sudah saya coba di semua kandang tenak burung merebatu saya dalam posisi seperti ini kita harus berani spekulasi teman-temannya nggak bisa kalau kita harus pasrah dalam kondisi tersebut kita harus berani ya kita harus berani mengembalikan telur ini ke dalam gelodok ya apalagi telur ini nantinya itu tidak bisa kita pantau perkembangannya seperti itu teman-temannya kalau ada yang bertanya kenapa indukan burung murai batu kita misalkan yang pastol pasangan pastol jantan dan betinanya terutama yang betina itu selalu membuang telurnya untuk pertama kalinya karena begini teman-temannya untuk burung yang pastol terutama yang betina memang seringkali mengalami kejadian seperti itu ya kalau persentasenya bisa dibilang 85-90% dia pasti membuang telurnya untuk pertama kalinya ya karena indukan betina tersebut memang dia sudah apa namanya birahnya itu sudah cukup ya dan juga setelurnya sudah matang tetapi secara psikologis dan mentalnya indukan betina ini belum siap teman-temannya makanya itu setiap indukan burung murai batu kita yang pastol waktu indukan indukan tersebut posisi dia dorong ekor lebih baik lepaskan dulu di dalam kandang tenak baik itu jantan dan betinanya kalau sudah berjodoh keduanya teman-temannya supaya untuk mematangkan mental dan psikologis dia indukan tersebut untuk siap bertelur mengeram dan juga meloloh anakannya jadi intinya indukan untuk menjadi burung kandang tangkaran bukan sebagai burung gacauan kalau untuk jantannya teman-temannya jadi seperti itu teman-teman ya jadi nggak perlu heran kalau burung yang pastol itu membuang telurnya pertama kalinya walaupun itu telurnya ngisi ya makanya itu teman-teman saran saya lebih baik teman-teman itu beli saja mesin inkubator ya karena mesin inkubator ini bagus sekali ya untuk menjawab kejadian-kejadian yang kita alami misalkan telurnya dibuang ataupun telur-telurnya yang lainnya ya yang bermasalah jadi kita bisa menjadi jawaban mencari jawabannya itu seperti apa ya jangan dulu kita memfonis indukan burung murai batu kita seandainya dia membuang telur itu karena kekurangan kalsium ataupun indukan betinanya birahi kembali ya ataupun indukan stres seperti itu teman-teman ya makanya itu kalau saya untuk menjawab permasalahan yang saya hadapi di dalam kandang tenak saya telurnya itu dibuang telur tersebut pastinya saya tetaskan dulu menggunakan inkubator ya setelah misi pasti saya kembalikan lagi keindukannya atau keindukan yang lain yang posisinya mengeram dengan durasi pengeraman yang sama juga supaya tidak ada selisih penetasan antara telur yang indukan memang indukan yang memang posisi dia mengeluarkan telurnya atau telur sebut kita titipkan dengan indukan lainnya jadi seperti itu selain itu juga teman-teman jangan khawatir ya kalau indukan burung murai batu kita yang pastol yang betina sudah mengeluarkan dan telur untuk pertama kalinya indukan tersebut pasti untuk periode kedua ketiga dan selanjutnya pasti mudah sekali dia mengeluarkan telurnya teman-temannya karena kalau betina yang sudah mengeluarkan telurnya telurnya atau setelur yang di dalam perut betina ini pasti mudah sekali berkembang teman-teman ya Nah itu perlu perhatian buat kalian juga dan juga posisi betina yang sudah betelur ini pasti dia akan mengeram nah posisi mengeram inilah indukan betina kita sudah terhindar dari namanya berlemak karena posisi mengeram indukan betina pasti akan membatasi jumlah makannya otomatis betina ini tidak akan terjadi namanya berlemak teman-temannya jadi juga nggak usah khawatir kalau indukan betina pastol kita membuang telur biarkan saja teman-temannya dan juga kalau dia sudah membuang telur seperti itu jedah dia mau bertelur kembali itu tidak terlalu lama teman-temannya asalkan settingan patan yang di dalam kandang-kandang kita itu tidak kita rubah dari biasanya teman-temannya dan biasanya paling lama indukan betina yang pastol kembali bertelur itu sekitar 3-5 hari teman-temannya tergantung dari karakter indukan betina tersebut ya selain itu juga teman-teman jangan khawatir ya kalau indukan burung merebatu kita yang pastol yang betina sudah mengeluarkan telur untuk pertama kalinya indukan tersebut pasti untuk periode kedua ketiga dan selanjutnya pasti mudah sekali dia mengeluarkan telurnya teman-temannya karena kalau betina yang sudah mengeluarkan telurnya telurnya atau setelur yang di dalam perut betina ini pasti mudah sekali berkembang teman-teman ya Nah itu perlu perhatian buat kalian juga dan juga posisi betina yang sudah bertelur ini pasti dia akan mengeram nah posisi mengeram inilah indukan betina kita sudah terhindar dari namanya berlemak karena posisi mengeram indukan betina pasti akan membatasi jumlah makannya otomatis betina ini tidak akan terjadi namanya berlemak teman-temannya jadi nggak usah khawatir kalau indukan betina pastol kita membuang telur biarkan saja teman-temannya dan juga kalau dia sudah membuang telur seperti itu jedah dia mau bertelur kembali itu tidak terlalu lama teman-temannya asalkan settingan patan yang di dalam kandang-kandang kena kita itu tidak kita rubah dari biasanya teman-temannya dan biasanya paling lama indukan betina yang pastol kembali bertelur itu sekitar 3-5 hari teman-temannya tergantung dari karakter indukan betina tersebut ya oke teman-temannya mungkin sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat buat kalian dengan semua khususnya peternak burung mulai batu seluruh Nusantara salam kicau mania selamat menikmati